Sebenarnya 40 orang tenaga kesehatan TNI ditugaskan ke Rumah Sakit Terapung di El Aris Mesir dan Rumah Sakit Lapangan di Rafa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun memberikan pembekalan sebelum keberangkatan 40 nakes TNI tersebut. Prabowo tampak menyalami satu per satu nakes sebelum memberi pembekalan. Menang saat itu turut didampingi Panglima TNI Jendral Agus Subianto. Tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan pembekalan berupa latihan peratugas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Pembekalan tersebut berlangsung selama lima hari. Dirjen Seterahan Kemhan Maijen TNI Ujang Darwis menyebut rencana pemberangkatan pertama akan dilakukan sebanyak 25 orang. Empat di antaranya merupakan wanita TNI. Sementara nakes lainnya akan diberangkatkan gelombang kedua apabila situasi dirafah aman bagi personel. Namun Ujang memastikan fasilitas kesehatan di kedua rumah sakit tersebut sangat lengkap. Selain itu rumah sakit tersebut juga memiliki fasilitas untuk menjaga kebugaran para tenaga kesehatan.